Bismillahirrahmanirrahim Di episode kali ini kita akan menghadapi juara sesungguhnya dari Bundesliga Bayar Leverkusen yang baru saja mengumumkan dirinya sebagai juara Bundesliga lebih cepat Tim masuhan dari Xavi Alonso Tapi kalau di seri TSV 1860 Munson, di season ketiga yang jadi juara adalah kita ya Alhamdulillah TSV 1860 Munson Di awal musim keempat ini, Bayar Leverkusen banyak mendatangkan pemain-pemain dengan label Yang bisa dibilang mahal Salah satunya yaitu Darwin Nunes Dan ini tim dari Xavi Alonso sejauh ini ya Di lima pertandingan terakhir mereka sudah tiga kali menang Sekali kalah dan sekali imbang Di depan mereka akan mengalahkan Darwin Nunes Anthony Martial dan Aurier akan coba menopang striker yang sekarang bermain masih di Liverpool Sampai dengan video ini dibuat, Darwin Nunes Lalu ada Alex Grimaldo, Tela di kanan dan kiri Puarta dan Granit Saka Jadi kapten mereka Penyimbang di tengah Laporte, William Saliba, dan Inasio Tiga back yang sangat bagus Ditemani oleh goalkeeper Pickford Di bangku cadangan mereka juga punya Florent Ritz, Frimpong, Romelu Lukaku, Emery Chan, Yusuf Elnesri, Odisee, dan juga Arthur Tapi dengan pemain-pemain sebagus ini Ternyata teman-teman di liga di series ini ya Ya ini dah antara game dengan realitas kadang beda pak Di series ini di game justru mereka ada di papan Hampir papan bawah peringkat 14 Kalau dilihat dari poinnya mereka hanya terpot satu poin saja dari tim yang ada di Juru Kunci Herta Berlin dan Salke Mereka sudah menciptakan 10 goal memang Tapi goal U-nya mereka juga sudah kebobolan 10 goal Jadi kalau dilihat dari jumlah goalnya Goalnya juga sangat bagus 10 Tapi jumlah kebobolannya 10 Mungkin kita bisa memanfaatkan dengan memanfaatkan serangan dari sayap ya Kalau kalau dilihat dari tengah mereka punya 3 back bagus Mungkin kita bisa memanfaatkan serangan dari sayap Mencoba untuk membuat kekalahan kelima bagi Bayer Leverkusen Kita masih ada di puncak kelasmen Dengan poin 19 Terpot jauh dari Bayer Leverkusen Dan Alhamdulillah dari 7 penampilan kita sudah 6 kali menang dan baru sekali imbang Belum pernah kalah tim yang belum pernah kalah juga Ada E-Track Frankfurt di peringkat 2 Dan ada Borussia Munson-Gelahba yang ada di peringkat 4 Munson bahkan Bayer Munson yang sudah kalah 2 kali disini Dan Union Berlin yang ada di peringkat 3 juga sudah kalah 3 kali Tapi memang belum pernah imbang Nah mereka menang 5 kali makanya mereka ada di peringkat 3 sementara Dan kita di Liga akan Akan tetap mengandalkan teman-teman Kalau kita lihat player set ya Akan tetap mengandalkan seorang Louis Fast Quest Eh digeser pak Fast Quest episode lalu ada di puncak kelasmen dengan 9 gol Sudah dari 7 penampilannya Digeser oleh Ele Wahi Sekarang Ele Wahi ada 10 gol dan sudah main 8 kali Apakah Fast Quest bisa cetak kok lagi Dan di episode kali ini kita juga harus hati-hati dengan pemilihan pemain teman-teman Karena kita akan fokus juga main Liga Champion di pertandingan ketiga menghadapi Benfica Di pertandingan kedua kita kalah dari Real Madrid dan kita butuh kemenangan menghadapi Benfica Jarak juga cuma 2 hari Ya teman-teman bisa lihat disini kenapa butuh kemenangan Karena kita masih berusaha untuk menempel Real Madrid Sementara Benfica ada di atas kita hanya selisih goal defense ya Kalau kita bisa menang dari Benfica Kita bisa menyelip minimal di posisi 2 di bawah Real Madrid Jadi kita akan rotasi Fokus masih di Liga Champion karena belum aman Kita akan banyak rotasi teman-teman Maino, Musa Musa saya akan tarik digantikan Ranucci ya Maino tetap main Kian Bes Digantikan dulu oleh Tarasiano Benjamin Craft Craft saya akan coba masukkan disini Andrew Omobami Dele Lalu Leno akan masuk Menggantikan Courtois Cardoso Digantikan dengan Coach Saya harus cari nih 1 CDM nih Maino saya mau tarik di babak kedua pak Yang jadi bisa CDM siapa disini ya Megatica M Saya bawa dulu deh Megatica Tidak membawa Sergei Milenkovic Safik ya Mungkin bisa saya geser Nanti galar lo di CDM Lalu di depan Jangan lupakan Sesko Kenapa Sesko Pola latihannya kayaknya harus dibenerin nih Subness nya cuma 37 Sesko Waduh Oke Hanson masuk Duet dengan Fast Quest Rudiger Coach Santos 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 saya mau Tarik dulu Lehman yang masuk disini Oke Ada lagi kah? Perlu diganti Sergei Weber Barrios Kolibali Geluk deh Saya bawa disini Bismillahirrahmanirrahim Meskipun mereka ada di peringkat 14 ya Kita tetap harus hati-hati Terutama dengan lini serang mereka Karena produktivitas mereka total 10 gol di 8 7 pekan itu cukup bagus pak Kita harus cari cara gimana tim lain bisa jibol mereka sampai 10 gol Eh ada pelanggaran Wasit tadi Wah hakim garis Tapi dibiarkan saja Oke kontor Gallardo Gallardo lagi Oke Iya fast Kenapa ke sono ke Laporte Bukan ke Fast Quest Fast Quest padahal udah berlari ke sayap dia Agak kosong tadi Martial Nah oke Good Go Bimayno Nah minta bola Oke Fast Quest Dipotong oleh Pickford Anthony Martial Mereka emang tipikalnya main menyerang nih pak Kita harus pake counter ini Cari cara counter attack Salibah Puerta Granit Saka Apalagi kita main di kandang Dari Leverkusen di Bay Arena Dari Nunes Bahaya ini pak Awal ketat si Darwin Jangan biarkan dia bergerak bebas Gallardo Counter lagi Thompson Hansen Dipotong oleh Saka Tadi padahal bisa terupas Eh kosong itu Hadir Good Rudiger Bagus Kayaknya Rudiger harus saya pasang terus pak 90 menit disini Harus menahan gempuran Rudiger Anton Lehmann Nah kosong Kosong aja Mentok di belakangnya Numpuk Hansen Big ball Terkesan kosong Ternyata Numpuk di belakang Langsung bertahan deh Gallardo Ayo Berikan umpan Gallardo Kobi 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 William Saliba Mudah bagi Saliba Anthony Martial Back ke Puerta Dari Nunes Air Sabar Dari Nunes Iya dipotong Eh masih dari Nunes Coach Coach Christopher Coach Counter Ranuccia Tenang 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 Ah Good Good Offside Upside Saliba juga main bagus di belakang Kita punya Rudiger Mereka punya Saliba yang main konsisten belakang nih Main bagus Anthony Martial Hadir Oke potong Gallardo Kian Best Sabar Sayap Sayap Kiri Anton Lehmann Eh sorry Sayap kanan Sudah minta bola Ini dia Ranuccia Filipo Ranuccia Kemana kita akan Kisi Dapet Fast Quest Fast Quest Target Alhamdulillah Tidak apa-apa Fast Quest Tidak cetak gol Tapi berikan asis Alhamdulillah Susah nyari ruangnya pak Tidak mudah Diapit terus Pernah penyerang kita pak Nah kan Alhamdulillah Untungnya ada Gallardo yang Masuk dari belakang Alhamdulillah Goal pertamanya di musim ini Gallardo Yang pemain ini Sering banget Cetak gol di musim Melalui Jadi goal kemenangan Apakah ini akan jadi Goal kemenangan kita juga Belum tahu Teman-teman Tapi saya harus ganti Beberapa nama nih Mike Atty Karena saya butuh Maino nanti di Liga Champion Ranuccia Gallardo Lalu saya Mau mainkan San Biar dulu deh Santos nanti deh Kita ganti dikit aja Fast Quest dan Hansen Masih duet disini Kian Best Sabar Gallardo Ayo 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 numpuk Mereka terkesan Langsung numpuk ya Nah Lahman Kita bisa Tahan-tahan dari sayap Sayap ke sayap Lahman William Saliba William Saliba McAtee McAtee Shoot McAtee Big 4 Main sabar Aldir digantikan L3 Mereka coba Perkuat Penyerangan Bukan bertahan Gelardo Hansen Anthony Martial Oke Sabar McAtee Coba Shoot McAtee Sabar Tahan bola Tahan Main dari sayap Mana nih sayap saya Tenang Kita pancing keluar dulu pak Numpuk banget dia Sengaja dia juga gak maju pak Blair to watch Gelardo Ranocchi ya Oke Kian Best Oke Kali ini Leverkusen Anthony Martial Tidak berhasil direbut oleh coach Florian Ritz Kalau gak berhasil direbut Langsung mundur Leporti Dari Indonesia Oke bagus Coach Sabar Ranocchi ya Andrew Oke berikan lagi Kian Best Gak hati-hati pak Bertahan Bertahan Anthony Martial Climaldo Alex Grimaldo Kejar pak Dua main kita lewat Grimaldo Sayap Martial Ritz Eh Bola malah gak direbut Nesri Tuntun Sisko Oke boleh deh Fast Quest gagal cetak gol ternyata disini Sisko masuk Kita harus perbaiki dulu nih Form dari Sisko pak Tidak apa-apa Fast Quest Terima kasih sudah berikan asis Ya meskipun gagal gol Gagal cetak gol Tapi asis pak Leno Andrew Main sabar Kian Best Rudiger Sembilan menit Kalau begini nih Santai aja pak Unggul satu gol Gak apa-apa Tiga poin Toh kita menang Gak harus menang Dengan gol Gol banyak kan Yang ditung Tetap tiga poin Tiga poin yang membuat kita Kalau bisa menahan Keunggulan Kita bisa tetap di puncak Last man nih Dan justru yang bahaya adalah Leverkusen Mereka bisa tergeser No kosong Kosong Sabar Andrew Ini kayaknya belum bersatu gol dari Gallardo Jadi gol penyelamat Kita dapat tiga poin pak Thompson Hansen Hansen Oke berlari Masih Masih ada peluang Sisko Kian Best Gallardo Gallardo coba masuk Megati Megati coba Sud Alhamdulillah Prit Bener kah Gallardo jarang cetak gol Tapi gol dia Sering buat kita Dapet tiga poin Alhamdulillah Dapet tiga poin tipis Alhamdulillah pak Kita lihat nanti laga babak kedua Peran kedua seperti apa Apakah Akan kita main dipaksa Seperti ini lagi Atau akan ada permainan terbuka Menghadapi Benvika Luis Vasquez Meskipun gagal cetak gol Teman-teman Tapi Pemain yang paling banyak Terlibat menciptakan gol ya Gol involvement 12 Dari laporan Gol 9 Asis 3 Match rating Average ratingnya 8,5 Sangat tinggi nih pak Tidak apa-apa Mungkin di next episode Semoga bisa cetak gol lagi Seorang Luis Vasquez Saatnya kita fokus Di pertandingan Liga Champion Karena kita butuh kemenangan Di kandang Benvika Kita lihat dulu Laporan pertandingannya Ada Angelo Di Maria Pemain asal Argentina Hanya ada informasi Dua pertandingan terakhir Mereka sekali menang Dan sekali kalah Tiga pertandingan lainnya Tanda tanya Teman-teman Ada Haji Arauho Tentang-tentang H Saya panggil Haji ya Nah kan biasanya gitu Kalau di Indonesia Ada Hanya depannya tuh Haji tuh Ada Arauho Cuma kalau saya Nggak mau pakai H di depannya Nggak pak Cukup Martian aja Lalu ada Guevah Florentino Bernardo Neres Aornes Hatsko Maripan Kadioglu Dan juga ada Andrew Formasi 441 Satu Bahaya nih Anggel Lo Di Maria Jangan sampai dapat tendangan bebas Ya kita siapkan tip Gagen Press Gagen Press Wah Kita bisa Perasaan ini baru minta naik pak Oke Rudy Gear Yang perlu kita ganti disini Karena tadi dia main full Jadi dah hanya 2 hari Kita mainkan pemain senior Keli Bali Gantian Oke Banyak pemain harus rotasi Tidak apa-apa Barrios Pes Klub Lehman Di cadangan yang banyak kita ganti Justru ini Castro Bismillahirrahmanirrahim Kick off Benfica Oleh Haji Arraho Nama aslinya Henrik Arraho pak Cuma kan Kalau di kita Di Indonesia Hal yang lumrah ya Lumrah umum Ketika ada H di depannya Itu ya Biasanya H Ditambahin gelar haji Kalau saya pribadi Saya gak mau ya Pak Maka gelar itu Enggak lah Alhamdulillah Tahun lalu Bagi teman-teman subscriber Channel ini yang sudah ikutin saya Sejak tahun lalu Tau lah Saya sempat mempostpon Channel ini sebulan Karena saya Allah mampukan Tahun lalu Alhamdulillah Berangkat Haji Tapi saya gak mau pakai gelar haji ya Yunus Musa Shooting Karena kalau bagi saya pribadi Ini bagi saya ya Pendapat orang bisa beda-beda Tapi bagi saya pribadi Haji itu adalah Sebuah Kewajipan Karena kan jelas Hukumnya Pergi haji Jika mampu Mampunya bukan hanya finansial ya Teman-teman Tapi mampu Secara Fisik Karena haji itu Ibadah fisik ya Cardozo nih Gara-gara Tulisan H Rauh tuh Jadi saya ngebahas haji Dan semoga Bagi teman-teman Yang ingin berangkat haji Ke Baitullah Allah mudahkan Dengan apapun caranya Mau dengan Cara ONH plus Haji Regular Atau dengan cara Furoda Semoga Allah mudahkan Inget ya Haji itu Panggilan Allah Pak Haji itu Panggilan Allah Jadi kalau teman di kantor Ada yang nanya Apa bener Haji panggilan Allah Saya bilang iya Karena banyak yang Secara finansial Mampu Tapi belum mau berangkat Banyak Belum Allah Panggil ya Tergantung dari niatnya Karena haji itu Panggilan Allah Beneran panggilan Allah Dan Lebih ke niat kita Seperti apa Sekuat apa Niat kita Nanti Allah akan Bukakan jalannya Gue parah Ini kenapa jadi Bahas haji pak Ya semoga Ya semoga ada Ada yang memang Jadi Tergugah Untuk berangkat haji Ya sebagai contoh ya Kenapa saya bilang Haji itu Panggilan Allah Jadi saya itu Mendaftar Dengan jalur Furoda Itu di tahun 2022 Saat 2022 Itu saya sempat Sudah ambil Cuti haji Dari kantor Tapi kaderallah Saya hanya bisa Menginap Di hotel Dekat bandara Empat lima Malam lah Saya lupa Karena visanya Nggak keluar Dan ternyata Setahun kemudian Tahun lalu 2023 Alhamdulillah Allah mudahkan Untuk berangkat ke sana Jadi Bener-bener Panggilan Allah pak Terasiano Fokus kesini Sergei Bernardo Silva Angelo Di Maria Fokus Diego Oke Sisko Nah kosong Sergei Ambil ruang Sergei Alhamdulillah Ada kosong Ada peluang Dimanfaatkan oleh Sergei Milinkovic Savik Sergei Milinkovic Kita fokus ya Ya Saya kadang itu Kepikiran apa gitu Lagi mainin Ya Tiba-tiba Kayak tadi tuh H Rauho Oh iya Jadi Bas Haji Di depan Bismillah Semoga bisa Kita menang Menghadapi Benfica Karena kita butuh 3 poin Bernardo Sergei Milinkovic Savage Rauho Ada Skeldrop One goal One match Belum dimainin kan Tapi udah Dikasih info aja Pek Perasaan Skeldrop masih Di Bengu cadangan Dari Benfica Disini Rauho Mungkin Babak kedua kali ya Akan dimainkan Skeldrop Di Maria Ke Bimaino Konternah Ayo Ayo Yovic Melebar Melebar Oke Sesko Maripan Hati-hati Tadi bertahan Maripan Tidak terpancing Alhamdulillah Babak pertama Kita anggul Aman Sesko mungkin Yang harus siap diganti Kalau kita Bawa lari terus nih Sesko Sesko Yovic Yunus Musa Nah Jangan bawa lari dulu Jangan Abiskan stamina Karena pemainnya Nggak ngejar Beda waktu kita Lawan Pertama yang pertama ya Itu pemain Dari Leverkusen Ngejar kita Mulu Kali ini Mereka cenderung Pertahan Meskipun Kita sedang Unggul Mereka cenderung Pertahan Sabar Pertahan Mungkin Menunggu Counter Sundulan Caldioglu Saya juga Sabar Jadinya main Cari ruang Kita coba Catak Gol kedua Yunus Musa Tiago Berhasil Diblok oleh Caldioglu Sergei Milinkovic Benjam Kraf Sabar aja Mainnya Yunus Musa Nggak ada ruang Tembak Kraf Kita paksa dulu Mereka maju Ayo Maju pak Kejar Kejar dong Beneran Nggak dikejar Kita Bertahan Terus Mereka Siapa tau Ada ruang Tembak lagi Pancing dulu Pancing Henry Lewat Jangan dikejar Kolibali Kosong Guewa Florentino Kadang harus main sabar pak Jangan gerasa Gerusu Eh eh Kosong Kosong Si Henrik Bahaya tuh Ruangnya tadi Ruang tembak Untung dia masih Coba dribbling Nggak Coba shoot Padahal ada ruang tipis Tadi Buat Menembak Caldioglu Yunus Musa Mulai Kecapean Kayaknya Skill drop Udah main Skill drop Benjamin Kraf Oke Yunus Musa Jovic Ak Mariban Selalu ada Di belakang yang awal Oke Maino Yunus Musa Eh Bergerak Kenapa nyamperin dia Si Sesko Jangan nyamperin tadi Oke Sesko Nggak dapet ruang tembak Beneran deh Diego Santos Coba aja dah Nggak dapet ruang tembak Kita Oke Temen-temen Saya mau ganti Beberapa nama Sengaja Saya buang ya Sisa sekitar Iya 5 menitan lebih Waktu normal Masuk berapa nama Kraf Diego Cardoso Musa Musa juga Saya tarik Bernardo silpa Maaf Neres Wih Malah ganti pemain kita Gawat Kurdoa Gawat Geluk Ganti lagi Wali 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 Saya tarik Sebenarnya Waktu krusial Tapi Nggak apa Tangkap Dulu Kurdoa Masih aman Saya masih cukup Yakin Castro Sergi Alhamdulillah Dua pertandingan Menang tipis Tidak apa-apa Tetap 3 poin Kita lihat Real Madrid Kayaknya sih Madrid Sabu bersih 3 kemenangan Kayaknya ya Kita lihat Klasmen Dan kalau Kita lihat Pencetak goal Di episode ini ya Dua-duanya Pemain yang Kita taruh Di posisi yang sama Pak CM Goal Di pertandingan kedua Sergei Milankovic Di goal pertama Galardo Sama-sama Di posisi yang sama Pak Kita geser Biar kelihatan Hasil Liga Champion Kita lihat Hasil Liga Champion Real Madrid Tetap di puncak sih Saya yakin tetap di puncak Klasmen Nah kan Sabu bersih 3 kemenangan Basic test Jadi bulan-bulanan Di sini Sudah minus 5 Basic test Dan kita karena menang Menghadapi Benfica Kita ada di Nomor 2 Tetap Memepet Real Madrid Dan di pertandingan berikutnya Kita akan main lagi Menghadapi Benfica Dan kesempatan kita Nanti di pertandingan berikutnya Teman-teman Karena kita main di kandang Kalau kita bisa menang Menghadapi Benfica Kita punya kesempatan yang Sangat-sangat Bagus Untuk bisa menemani Real Madrid Lolos Ke babak berikutnya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Semoga teman-teman terhibur Dengan video ini Yang akan tayang Insyaallah di tanggal 20 April Di malam minggu Terima kasih sekali lagi Jaga kesehatan Buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax